Petugas gabungan di Kota Cimahinyorang Sida Kasawatara Toko Ritel bikin uji laboratorium sejumlahin produk lauk kemasan kaleng poesenen berang etahalte dilakonan bikin ngungkulan sumum barna cacing dina produk lauk kemasan kaleng Masyarakat diperadi Lui Iyatna Nalika Meli Produk Pangan Timimiti Mariksa Kemasan Ijin edar tepikat tanggal kadaluarsa Petugas gabungan anu ngawengku badan karantina ikan dan pengendalian mutu atau BKI PM Jawa Barat sarta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung ngelakonan Sida Kasajum Leng Toko Ritel di Kota Cimahinyorang Sinen berang etah petugas gabungan teh mariksa produk daharin lauk tina kemasan kaleng saban produk lauk tina kemasan kaleng atau anuka telah sarden dibuka telu di uji laboratorium ku petugas harita keneh bari makai alat mikroskop Pemeriksaan disaksian Kunungokolakintoko Dumasarkan hasil pemariksaan Jerosajam petugas tembanggihan cacing dina etas sarden Pemeriksaan dilakonan minang kata reka petugas piken nyenglar cacing anu nyang karuk dina produk lauk kemasan kaleng Dumasarkan hasil peneluntikan tilu merek produk lauk kemasan kaleng dipahing di Jarualan lantaran ayah cacingan Implementasi Inpres 01 tentang keamanan pangan di negara Republik Indonesia kami bekerja sama dengan Badan POM Balai Besar POM Jawa Barat kemudian dengan ketahanan pangan di semua kabupaten atau kota saat ini kami melakukan monitoring mendesak terkait dengan isu yang saat ini sedang hangat adanya cacing pada produk sarden dari wilayah ya tentunya gak semua saranan kita datangin dari wilayah ya apa Bandung Timur, Bandung Utara, Tengah ternyata kita melihat dari sana Alhamdulillah gak ada dari tiga belakang yang menarik gak ada masyarakat dipiharap ntengarasa hariwang patah lijen cacing anuka panggi dina produk lauk kemasan kaleng tapi masyarakat diperdih lebih gemet nalika meli produk pangan utamana dina kemasan warga diperdih tetap meriksa kemasan label izin edar BB POM kasus produk kadaluarsa sememih meli turtang konsumsi etap produk Algi Muhammad Gifari, Bandung TV